Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh Menteri Sakti Wahyu Trenggono menerapkan program prioritas ekonomi biru sebagai kebijakan untuk mencapai pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Keseimbangan antara kelestarian ekologi dan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan program prioritas ekonomi biru. Pada tahun 2023, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan BP-PSDMKP senantiasa berkontribusi mewujudkan program prioritas ekonomi biru dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan dukungan penyuluhan dengan dua program terobosan yaitu Occasional Goals to Actors atau FOGA dan Smart Visery Village atau SFV. Kedua program tersebut telah mengantarkan BP-PSDMKP meraih berbagai capaian positif di tahun 2023. Di antaranya meraih pendapatan negara bukan pajak atau PNBP sebesar Rp32 miliar dari target Rp24,7 miliar atau setara dengan 129,60 persen. Sementara itu, serapan anggaran mencapai 98,37 persen. Dalam bidang pendidikan, BP-PSDMKP telah melakukan peningkatan tata kelola pendidikan fokasi. Di antaranya, penerimaan 100 persen peserta didik yang merupakan anak dari pelaku utama, kelautan dan perikanan, penerapan skema Merdeka Belajar Kampus Merdeka, hingga digitalisasi manajemen secara menyeluruh pada semua institusi pendidikan tinggi. Hal ini berdampak positif dengan terserapnya 72,41 persen lulusan dari satuan pendidikan tinggi dalam dunia usaha dan dunia industri, baik di dalam maupun di luar negeri. Melalui penyelenggaraan serta pemantauan kegiatan penyeluhan dan pelatihan secara digital, serta peran aktif penyeluh perikanan, BP-PSDMKP juga berhasil mengembangkan kompetensi 34.518 masyarakat dan menyeluh 47.612 kelompok kelautan dan perikanan, guna meningkatkan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan dalam mewujudkan program ekonomi biru. Pencapaian tersebut merupakan hasil dari sinergi seluruh pihak dan menjadi motivasi bagi BP-PSDMKP untuk meningkatkan target dan pencapaian dalam program kerja tahun 2024. Kedepannya, BP-PSDMKP akan terus berkomitmen dan perupaya memberikan layanan terbaik dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk memberikan kontribusi yang lebih besar pada program ekonomi biru. SDM Unggul Ekonomi Biru untuk Indonesia Sejahtera.